Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sampai ke sana Kepun ketemu Sallallahu alaihi wasallam Khotamun nabiyina Wasayidu Walati adama Ajma'ina Watu'mina Bismillahirrahmanirrahim Masih kelanjutan kemarin Kita ini sebagai orang Islam Harus percaya dengan berita-berita Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemarin dari mulai siksa kubur Kenikmatan kubur Pertanyaan malaikat mungkar nagir Ada bangkit Hari kebangkitan Ada padang maksyar Ada kiamat Ada khisab Pahala Ada siksa Ada neraka Ada syurat Ada telaga Haud Ada syafaat Ada surga Langgeng di surga Dan bisa melihat Allah di surga Itu 15 itu namanya barang gaib Yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan kita harus Iman Kita harus percaya Kita harus yakin Karena urusannya dengan hati Urusan dengan iman Namanya iman itu percaya Namanya percaya itu sumeleh Namanya orang yakin itu tidak bisa diganggu gugat Karena maka Yakinan orang itu tidak boleh dipengaruhi Terserah Ya Kemudian ini Al iman Al iman Wal yakin Itu perlu ditingkatkan Maka setiap Jum'at itu mesti Kotok Kutobak Sedunia ini Ya ayuhanas Ittakullah Baik para manusia Takutlah dengan Allah Bertakwalah kepada Allah Ingat Ya Ya ingat itu apa Namanya ingat itu perbuatannya sini Otak Yang namanya ingat itu perbuatannya Hati Takwa itu juga Hati Kalau Badan dipakai baju takwanya Belum tentu takwa Kadang-kadang artis Senetron Orang-orang non muslim Juga pakai baju takwanya Karena namanya bajunya baju takwanya Tapi urusan Iman Urusan takwa Urusan hati Ini yang paling diperhatikan oleh Khabarik kita dahulu Kaya-kaya kita dahulu Awas Iman harus dijaga Iman harus dikuatkan Ya Kalau orang tidak Mesti Mesti Kalau orang berapa Berani masyiat Berani Dosa Berani melanggar Itu karena apa Karena imannya rusak Dia tidak tahu Kalau ada malaikat yang mencatat Karena tidak punya iman Tidak tahu Kalau Amalan Hariannya tidak ada yang mencatat Tidak paham Tidak pernah ngaji Dikiralah Tidak bakal tahu Saya masyiat kecil-kecil Allah tidak mungkin tahu Loh ini Imannya rusak Maka dilanjut disini Watu'mi nabi malaikatilahi Selanjutnya Kecuali daripada Iman kepada Allah dan Rasulnya Harus iman Harus percaya Dengan adanya Para malaikat Imah laikatilahi Siapa malaikat itu Kembali lagi Ini termasuk Barang gaib Kalau teorinya Menurut kitab Api Datul Awam Begini Wal malakul lazi Bila abin wa'um La akla la syarba Wal naum malahum Wal malaku Ada pun yang dinamakan Mala ekat Kalau malak itu satu Kalau malaikat itu Jawa Tapi kalau orang Jawa Mengatakan malaikat Ya malah Mala ekat Jadi sebenarnya beda Kalau malak itu satu Kalau malaikat itu Jawa Apa sih Definisi malak Atau malaikat itu Al-lazi Bila abin wa'um Yaitu Makhluk Allah Yang diciptakan Dari Nur Tanpa Pelantaran Bapak Tanpa Pelantaran Ibu Jadi Kalau ada manusia Ngaku Malaikat Itu kebohongan Pemanusia Saya pokoknya Empat puluh hari Empat puluh malam Saya meniru Malaikat Saya Tidak makan Dan tidak minum Saya Mau meniru Malaikat Saya Meniru Nabi Isa Saya Mau meniru Nabi Musa Saya Mau meniru Nabi Nuh Kenan Oramakan Petang puluh dino Untuk Walung dino Mati Karena Kau bukan Malaikat Kau bukan Dapat petunjuk Dari Allah Kemauanmu Sendiri Sendiri Jadi Manusia Ya manusia Malaikat juga Malaikat Maka Walmalakul Ladi Bila Abin Wa'um La Akla Malaikat Ku Oramangan Lasarba Orang Ngumbe Kalau Saya Tambah Yorau Dud Orang Malaikat Bengi-bengi Rokokan Jadi Kalau Malam Hari Kok ada Api Nyalah Itu berarti Orang Rokok Maka Katanya Jin Akhir Zaman Paling Takut Dengan Orang Merokok Maka Yang Belum Merokok Merokok Karena Karena Ditakuti oleh Jin Ada Jin Mau Ganggu Ada Orang Ronda Tempat Ronda Gelap Gelap Itu Jin Mau Ganggu Itu Ada Manusia Mau Saya Ganggu Eh Setelah Didatangi Deket Waduh Katanya Jin Yang Mau Ganggu Kenapa Saya Berani Ganggu Orang Itu Kenapa Bayangkan Api Saya Di Mood Kenil Ini Di Mood Aku Ikut Kesana Saya Dimut Nyari Perkara Ini Takut Sama Orang Merokok Alhamdulillah Irafil Berada Guyan Sekali Lagi Malaikat Itu Tidak Makan Malaikat Itu Tidak Minum Maka Kenapa Puasa Ramadan Puasa Senin Kemesu Pahalanya Luar Biasa Karena Apa Satu Meniru Sifat Allah Dua Meniru Sifatnya Mala Malaikat Jadi Meniru Allah Meniru Malaikat Sesuai Dengan Syariat Islam Ini Bagus Maka Rasulullah Mengharamkan Tidak Poso Ngebleng Tiga hari Tiga Malam Orang Buko Orang Saur Saya Kuat Saya Hebat Pokoknya Saya Tidak Pakai Buko Saya Tidak Pakai Saur Saya Tidak Pakai Udut Saya Tidak Pakai Minum Saya Tidak Mau Kumpul Istri Pokoknya Saya Seperti Malaikat Itu Bahaya Maka Rasulullah Tidak Boleh Umat Saya Pokoknya Kalau Kepingin Niru Puasa Tirulah Saya Senin Kemis Kalau Kepingin Meningkatan Lagi Nek Bisau Seperti Nabi Dawud Nabi Dawud Itu Kakek Saya Yang Nomor Satu Tidak Saya Temukan Nabi Yang Seperti Nabi Dawud Satu Hari Puasa Satu Hari Tidak Puasa Satu Hari Puasa Satu Hari Tidak Puasa Kenapa Rasulullah Begitu Kalau Puasa Mengingat Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Itu Puasa Allah Itu Tidak Makan Tidak Minum Malaikat Tidak Makan Tidak Minum Jadi Saya Meniru Amalnya Malaikat Tapi Kenapa Seharinya Kok Mogel Tidak Puasa Karena Saya Bersyukur Diberi Rizki Oleh Allah Untuk Saya Makan Diberi Air Oleh Allah Untuk Saya Minum Maka Saya Makan Saya Minum Maka Nabi Dawud Itu Istrinya Seratus Mantap Orang Yang Ganteng Suget Buah Gus Ambune Wangi Nabi Dato Pengajian Begitu Nabi Dawud Nyuara Burung Berhenti Air Mengalir Kerannya Mandek Mati Otomatis Wah Ini Jadi Nabi Nabi Kelasnya Seperti Itu Jadi Kita Bukan Nabi Jangan Jangan Sok-sok Jadi Nabi Sekarang Orang Pinter Sidik Ngaku Jadi Nabi Terus Kalau Disini Bismillahirrohmanirrohim Ikut Saya Disarahnya Tengah Itu Bismillahirrohmanirrohim Ayo Watu Minah Bima Laikat Lahi Hum Aj Samun Latifatun Balighuna Bilkasrati ilahaddin La ya'lamuhu La ya'lamuhu La ya'lamuhu La ya'lamuhu Illallahu ta'ala Sufaraullahi Sufaraullahi Sodikuna Fima Akhbaru Bihi Anhu Ta'ala La ya'kuluna La ya'l-srabuna 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 Wa 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 la ya'l-srabuna Jadi yang namanya malaikat yang harus kita imani Pokoknya malaikat itu ada makhluknya Allah Yang punya tugas masing-masing Maka dikatakan Malaikat itu adalah bentuk-bentuk jesim Bentuk-bentuk nur Dari Allah sendiri yang menciptakan Latifatun yang lembut Yang mana jumlahnya banyaknya itu Sampai batas Jumlah malaikat ini ribuan, jutaan, bahkan miliaran Yang tidak bisa membatasi Tidak bisa menghitung kecuali Allah sendiri Coba umpamanya manusia ini di dunia ini 7 miliar 7 miliar 7 miliar ini umpam Orang satu butuh malaikat seratus Cukup enggak orang satu Diawasi malaikat seratus Coba bayangkan Kalau orang 7 miliar Kali seratus malaikat Berarti 7 miliar kali seratus Seratus Itu namanya Azamun Latifatun Tapi zaman sekarang ini namanya manusia Ya tak atik pinter Jadi kalau kau bikin kartun Film kartun Itu ternyata film kartun Dari titik-titik Aslinya besar dikecilkan Jadi kalau titiknya sekian ribu Jadinya seperti ini Jadi semua manusia Apa itu ada titik-titiknya Sekujur manusia ini Kalau dikasih titik-titik Kenapa gambar kok sini Sama sini Sama sini Sama semuanya Karena titik-titiknya Sama Subhanallah Ya Balighu nafil kasrati Ilahadin kepada batas Layak lamuhu illallah Terus kemudian Sufaraullahi Mereka ini menjadi safir Mereka ini menjadi petugas-petugas Pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala Jentengnya pembantubi Weh bagian nyatetio Weh bagian nyatetiamal api Weh bagian nyatetiamal elek Weh bagian menengtok Weh bagian sujud Weh bagian rukuk Kamu bagian rukuk Jadi ada malaikat Di bagian rukuk Rukuk Di bagian sujud Ya sujud Di bagian nyatet Nyatet Mulai kadang-kadang Malaikat ini iri Dengan manusia Enak ya manusia Sokelele Bisa ketemu bojo Bisa kerja Enak ya jadi manusia Kata malaikat Manusia ya gitu Enak jadi malaikat Enak jadi batu Jadi batu Jadi batu Enak Mau pendungi Minimal jadi batu Ditetei Sada di rumah Manfaat buat orang lain Maka Rasulullah Pernah ketemu batu Gunung di Jabal Hubes Ketemu batu Batunya nangis Nangis Diparan Kenapa batu Kok nangis Semenjak Kau Membawa Ayat Waku Dua Nasual Hijaroh Semenjak itu Turun Saya sampai sekarang Saya nangis Katanya batu itu Nah kenapa Memang Kan itu Barak Api neraka Itu ada Terdiri dari manusia Adalah Terdiri dari Batu Maka Saya Satunya Satunya Batu Yang Yang Apa Remok Yang menangis Jadi aslinya Batu itu Atos Gak bisa Ditutui manusia Gak bisa Tapi karena Batu Banyak bertopat Banyak menangis Akhirnya batu Bisa Ditutui manusia Bisa Diancurkan manusia Saya takut Jangan-jangan Batu Yang neraka Itu saya Nanti Masuk situ Jadi Batu itu Mulanya Rasulullah Itu Bisa Berbicara Kepadanya Pohon-pohon Bisa Berbicara Batu-batu Bisa Berbicara Itu Buktinya Karena Apa Semenjak Ayat Diturunkan Waku Du'an Nas Wal Hijar Rasulullah Itu ketemu Gunung Itu nangis Gunung Karena Gunung Itu terkenal Gunung Batu Kalau Gunung Jawa Itu kan Gunung Yang Semi Surga Ada Gunung Ada Batu Itu Warnanya Hijau Kita Datang Seger Maka Naik Naik Ke Puncak Gunung Karena Di atas Gunung Ada Duren Di atas Gunung Ada Buah Di atas Gunung Ada Sumber Jadi Seperti Taman Taman Surga Tapi Kalau Di Arab Yang Namanya Gunung 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 das Gunung Arab Sana Gurung Gunung Yang memang batu-batu disana batu kok isinya pernah menangis di depan Rasulullah saya takut Gosti kalau nyiksa orang umpamanya 7 miliar saat ini yang masuk neraka umpamanya separuh berapa? 4 miliar yang masuk neraka, yang 3 miliar masuk surga kalau nyiksa orang 4 miliar ini butuh batu berapa? berapa ton batu jadi orang kalau hatinya itu jernih itu kalau ada kiai pidato kiai ngomong, hatinya kena tapi yang orang yang hatinya seperti batu itu orang yang paling jelek yang paling jauh dari rahmat Allah itu adalah orang yang punya hati tapi hatinya beku bagaikan batu disirami ya orang cukul ditanduri ya orang ngetok no tanduran bareng baru bihi kalau malaikat membawa berita bisiki rasul bisiki nabi bisiki orang lain bisiki presiden itu kalau malaikat tidak mungkin bohong pasti benar disirami disirami bareng telu alhamdulillah mati tambah telu disimpan mendapat berita dari Allah Allah berako ya orang saki bareng bisiki wah saya tadi malam mendapat karamat dari Allah maka siapa yang butuh keramat seperti saya SMS kepada saya tidak usah disebut nama cukup nomernya saja ini dari hamba Allah saya satu juta dari hamba Allah tidak usah disebut nama saya ini cukup hp saya saja ini ini apa doa Allah saya lah nomor hp dan alamat jalan teluan nomor 7 RT03 RW06 Brogol Bukowarjo ya apa doa disebut nama tidak disebut nama ya sama saja alamatnya ada disitu ini aneh-aneh tidak mau disebut namanya tapi minta diratan lewat video video ini namanya siapa dirahasiakan biar orang penasaran biar nyari sendiri biar terkenal ya orang banyak itu macam-macam malaikat Allah dalam membawa berita tidak pernah bong terus layak kuluna tidak pernah makan walaya serabuna tidak minum kalau ada orang ngirim makanan ditaruh di kuburan paginya kok habis itu pasti dimakan garangan atau dimakan codot wah ini malaikatnya datang ternyata saya naruk kembang disini naruk makanan disini ternyata habis berarti dihabiskan malaikat ini kira malaikat mangan koyok walaya tawala duna dan tidak anak beranak itu malaikat itu nikah dengan malaikat laki dengan malaikat perempuan kemudian mantua tidak ada malaikat itu tidak ada punya anak jadi malaikat itu masih ketemu dengan wanita cuanti embamanya malaikat itu dibunuh siap tidak pernah usul usul kenapa itu orangnya cantik ya Allah jangan kasihan suaminya wah malaikat ucap musawara tugas siap saya mintanya hari ini nanti ini libur manusia tidak apa-apa saya capek semangat kadang-kadang rodok manusia tidak apa-apa walayanamuna dan tidak pernah tidur jadi malaikat itu menung seorang tidur pas jokok bahkan jokoknya 100 ya malaikat 100 mati kenapa malikat tertidur ini malikat capopo jadi malaikat itu tidak bisa tidak tidak tidur kalau manusia itu tidur apalagi kalau hari jumat di depan sendiri datangnya paling awal mesti nanti khotibnya naik tidur jadi khotibnya iddakullah walatamutunna illa wa'antum muslimun yang depan sendiri baru merampung jumatan biar kurang ajar kenapa kurang ajar ini masjid apa ini kenapa mas masjidnya kok tidak pakai khutbah kok tidak pakai ceramah ini masjid apa-apa ini mas 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 sadar waktu khutbah waktu ceramah keturun ketiduran bangun nyalahkan orang lain ini jenisnya pahlawan kesiangan awa itu turur atau belajar gena malah nyalahkan oke na'udhu bila waya ta' bismillahirrahmanirrahim walah taktubu akmalahum walah yuhasibuna dia tidak bisa mengetahui amalannya sendiri pokok tugasnya wikpulm 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 bagian urib enggak wikpulm bagian berbuah oke nanti di pangan codot ya ikhlas oke di cukup wongi ya ikhlas oke jadi pokoknya kewajibannya nak awak ngow dipek masyarakat bangga alhamdulillah aku bisa berbuah diamakan oleh orang dimakan oleh codot makhluk Allah hidup gara-gara saya bangga ini malekat seperti itu pokok saya tugas selesai tugas pasal manusia tugas rotok kencang sidik aku tugas koyong ini keringetan kurang singkai duit belas ya menung saya aku merdadeng koyong ini di lala ya kusya Allah kok kebangetan karo aku aku semua ngerti koyong ini kusyik kere kak salamu deh kweratah jaluk suge alhamdulillah walaya namuna wayuk syaruna ma'al insi wal jini wayat khurun lajanna wayatama'amu nafiha dan besok juga kalau sudah di hari kiamat manusia jin malak ekat sama Allah disatuka dan dikumpulkan di surga bernikmat nikmat bersenang-senang menikmati surga jadi malaket yang ngomong enak manusia duwe bojo barang malaket gue saya ini suarga kepingin duwe bojo warang kepingin ikau akun duwe anak ayu rabin jadi malaket akhirnya di surga nanti nikah barang di karak terbang alhamdulillah itulah namanya kata Allah besok di surga ada kenikmatan kenikmatan yang tidak pernah kau lihat yang tidak pernah kau rasakan yang tidak pernah terjadi di kalangan malaikat yang tidak pernah terjadi di kalangan jin ini 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 namanya kenikmatan kenikmatan nanti di surga yang tidak dimiliki oleh tidak pernah dirasakan oleh manusia itu bab malaikat selesai dan malaikat jumlahnya miliaran kemudian malaikat yang terkenal yang harus kita tahu adalah 10 10 10 tafsilu asrin min humu jibrilu mikalu israfilu israelu mungkar nakirun warokibun wakadza atidun malikun waridu wakadza ada 10 semoga ada manfaatnya ada barokahnya amin amin ya rabbal alamin insyaallah besok bab rusul dan dan ambiya ya abid dan rusul amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh amin